Halo assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membuat pola klok ya teman-teman untuk pemula nih yang masih banyak pertanyaan di channel YouTube saya itu banyak tanya itu tidak tambah kupnat itu tidak di ini tidak di itu nah disini insyaallah akan saya lebih terang saya jelaskan lebih terang lagi ya teman-teman ya sebelum selanjutkan video saya jangan lupa di subscribe like comment serta dibagikan langsung saja kita mulai nah disini ini sudah saya siapkan untuk polanya ya untuk pola sudah saya siapkan nanti disini poinnya cara membuat kloknya ya teman-teman ya Hai jadi ini untuk polanya seperti standar seperti biasa lingkar pinggang Hai ditambahkan 2 atau 3 cm untuk kupnat ya teman-teman ya Nah ini seperempatnya pinggang itu 18 cm seperempat pinggang 18 cm nah seperti ini ya Hai nanti untuk bagian bawah ini tidak usah kita tambah kupnat teman-teman malah biasanya kalau kloknya itu lebih membesar ya dia kayak kan namanya potong serong pasti dia melar seperti ini gitu Nah kita akan praktekkan teman-teman ya seperti biasa seperti biasa teman-teman ya Nah ini bahannya velvet kalau potong klok standar berapa meter 3 meter teman-teman ya 3 meter kali 1 meter 50 cm Hai nah disini kan karena pinggirannya mengkrut nih berkerut akan saya potong dulu di teman-teman ya supaya lebih mudah untuk membuat polanya nanti ini bahannya bahannya bahan velvet ya teman-teman ya Hai selain bahan velvet kalian bisa menggunakan bahan maksmara Hai atau kafali ya teman-teman ya atau bahan satin mungkin yang penting dengan lebarnya 150 cm ya Hai kalau lebar semeter 15 bagaimana itu lebar tanggung teman-teman lebar kecil itu kalau dibuat potong nguklok agak susah itu teman-teman Hai saya gunting dulu ya saya rapikan nih Nah Sudah ya Ini sudah terpotong semua Tinggal kita lipat Ini caranya begini teman-teman ya Ini bahan 3 meter Kalian lipat 2 dulu seperti ini ya Nah lipat 2 dulu seperti ini Lalu ambil ujung Sebelah sini ya teman-teman ya Ujung yang tidak terpotong Nah Kalau sini kan terpotong nih Ujung yang tidak terpotong kalian ambil Kalian sudutkan seperti ini Nah Kalian ratakan ya Disini kenapa saya sisakan sekitar 2 cm Ini bakalan buat slating teman-teman ya Buat slating Nah tugas kita Mencari lingkar pinggang Seperempatnya tadi ya Seperempat sebelum ditambahkan kupnat Ya Tadi berapa 18 cm ya teman-teman Disini kebetulan Tinggi punggungnya itu 36 cm Terus panjang Gak misal 136 Berarti Sisa dari 30 Dari tinggi punggung ke bawah Itu 96 cm ya 96 cm Disini kita harus cari lingkar pinggangnya 18 cm ya teman-teman ya Nah disini saya mulai dari titik yang seperti ini teman-teman Tinggal kita buat lagi Pokoknya sampai ketemu lingkarnya itu 18 cm ya Nah seperti ini ya Ini dari titik ini harus sama semua nih teman-teman ya Nah kesini harus sama semua nih Kalau disini 20 cm harus 20 cm semua Kita akan cari 18 cm Ini masih kurang ya Nah kita coba disini Nah ini sudah 18 cm ya teman-teman ya Nah seperti ini ya Ini kalau dari pusat sini 23 cm Jangan ditanya 23 cm dari mana 23 cm ini ketemu setelah kita cari lingkarnya ini teman-teman ini Nah jadi posisi lingkarnya Seperempat ini Di 23 cm dari sini teman-teman ya Sudah ya Berarti disini 18 cm sudah ketemu ini ya Nah jadi yang bawah tidak usah ditambah kupnat Yang kloknya ini tidak usah ditambah kupnat teman-teman Dibuat pas saja Kadang saja dibuat pas masih berlebih Nanti kan dia melar teman-teman ini Melar Jadi teknik menjahitnya harus kalian jahit terlebih dahulu Jahit baru digabung ke pola yang atas Lalu panjang ke bawahnya 96 cm 96 cm Ini jangan lupa ditarik seperti ini Supaya tidak panjang samping Itu sudah teruji ya teman-teman ya 96 cm Karena di channel youtube saya masih banyak yang pemula ya Masih bingung klok itu ditambah kupnat atau tidak gitu Kalau membuat klok bawahnya tidak usah ditambah kupnatnya ya teman-teman ya Nah jadi ini panjang keseluruhan Gini 36 100 Tadi berapa panjang keseluruhannya Sorry tadi panjang keseluruhannya itu 132 ya teman-teman ya Nah 132 Jadi panjang keseluruhannya itu 132 Nah seperti ini teman-teman Sudah sekalian Kalau sudah pas Kita gunting ya Kita lebihkan 1 cm untuk kampung ke atas Kita lebihkan ke bawah 1,5 atau 2 cm Sesuai dengan kampung yang biasa teman-teman jahit ya Sekali lagi kalau membuat pola klok seperti ini Yang bawah jangan ditambah kupnat ya Cukup yang atas saja Atas wajib pakai kupnat ya Ini sudah kita akan angkat kita taruh dimanakin ya teman-teman ya Nah seperti ini kira-kira Nah ini pasti nanti Kalau bahasa saya ini doer ya Jadi makanya kalian harus jahit Jahit dulu Sebelum dipasang ke pola bagian atas Kalian jahit terlebih dahulu ya Ini lingkar Kloknya ini ya Sebenarnya ini harusnya dipinggang ya Karena lingkarnya jatuhnya disini ya sudah biarin saja ya Ini dipinggang ya teman-teman ya harusnya Karena lingkar pinggangnya si patung kecil Atau saya taruh sini deh nanti Banyak yang komplain teman-teman lagi Kalau itu dipinggul gitu Nah ini bersisa bagian belakangnya ya Nah kira-kira seperti ini teman-teman ya Potong kloknya Oke Lalu sisanya kita buat pola Buat badan atas dan lengan ya teman-teman ya Nah ini sisanya kita bisa gunakan untuk pola lengan Nah tetap panjang kain ya teman-teman ya Tetap diusahakan memanjang seperti ini Kalau bahannya ada tetap memanjang ya Maksudnya ngikutin salurnya kain Salurnya bahan ya teman-teman ya Nah seperti ini Ini bisa kita gunakan untuk lengan ya Bagian dalam kita ciriin Kita kasih tanda Nah ini juga tetap memanjang ya teman-teman ya Di sini karena slatingnya depan belakang Slating buat pusui teman-teman ya Jadi kita kasih slating Depan Bagian depan kita kasih putus Untuk slating Kalau mau rapi Untuk baju tidak usah dikasih karet Bagian pinggangnya teman-teman ya Kecuali permintaan dari konsumen Tidak apa-apa Cuman kalau saya lebih tidak menyarankan Untuk memakai karet Jadi pinggangnya pas saja Lebih rapi Kita kasih tanda kupnat Bagian dalam Nah ini badan depannya ya Jadi kalau mau baju model Buat AC bisa Slatingnya depan belakang Kalau depan buat AC Belakang slatingnya lebih panjang Buat memakai kebadannya Supaya gampang Enggak jadi pekerjaan ya Enggak jadi PR Soalnya nanti kalau pinggangnya ngepas Itu kalau slatingnya hanya depan Itu memakainya ribet teman-teman ya Ada juga nantinya di komplain Makanya kalau membuat baju tuh Dari awal kita sampaikan Kalau mau rapih seperti ini Kalau mau Kalau mau pakai karet seperti ini Gitu teman-teman ya Jadi nanti pas Ada komplainan Kita bisa Menjawab ya Atau Kalau mau ada perubahan Mungkin kita bisa Charge ya Gitu Karena dari awal Sudah disampaikan Gitu Cuman kalau Salah dari kita Kita wajib memperbaikinya Nah ini badan belakang ya Tuh Belakang kiri kanan Ini lengannya Langannya dua ya Kiri kanan ya Oke sudah selesai Oke teman-teman Sudah selesai ya Proses pembuatan clock Gamis clock ya teman-teman ya Lebih Saya fokuskan ke potong clocknya ini Bagian bawah Tidak usah dikasih kupnat ya Kalau badan bagian atas Wajib dikasih kupnat ya teman-teman ya Oke teman-teman Saya ucapkan terima kasih Buat anda semua Yang sudah menonton video saya Yang sudah memantau Mengomentari Menyimak video saya Terima kasih Jangan lupa Di subscribe Like Comment Serta dibagikan ya teman-teman ya Supaya lebih bagus lagi channel saya Supaya saya lebih semangat lagi membuatnya ya Sampai berjumpa lagi di lain waktu Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mau melihat hasil Sejaitan dari Putra Busana Bisa dilihat di instagramnya Putra Busana Tidak dijual ya teman-teman ya Disitu hanya koleksi foto-foto saja Ya seperti itu adanya ya Oke itu aja teman-teman Bye bye